Pria di Gunung Putri Bogor habisi nyawa teman sendiri gegara motornya digadaikan. Gegara Halsepele, seorang pria di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tega menghabisi nyawa rekannya sendiri dengan senjata tajam. Akibat hutang piutang sebesar 500 ribu rupiah, pelaku kesal motor yang dipinjamkan kepada korban digadaikan dan tak kunjung kembali. Pelaku Gary alias Jim Jim, gelap mata menghabisi rekannya sendiri bernama Darmawan, di sebuah ruko, di Jalan Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Korban tewas bersimbah darah dengan luka bacokan senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku, di bagian punggung hingga kepala, mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Peristiwa tersebut bermula saat keduanya sedang asik pesta miras di lokasi kejadian, saat itu pelaku menanyakan motornya yang sempat dipinjam oleh korban. Ternyata digadaikan oleh rekannya. Mengetahui hal itu, pelaku pun memberikan uang sebesar 500 ribu rupiah kepada korban untuk menebus motor tersebut, namun bukannya dikembalikan, korban malah selalu beralasan bahwa motor tersebut masih digadai kepada seseorang. Hal itu pun membuat pelaku gelap mata, hingga membacok korbannya dengan senjata tajam. Usai melakukan perbuatannya, pelaku pun lantas menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polsek Gunung Putri. Usai kejadian tersebut, Satres Krim Polsek Gunung Putri langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian, hingga memeriksa beberapa saksi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam jenis golok yang dipakai pelaku untuk menghabisi korbannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 33, 8, dan atau 3, 5, 1 ayat 3 KHUP tentang pembunuhan dengan hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Kepada saat kita berangkat, ada pelaku datang dan dia mengatakan bahwa saya sudah melakukan diperlukan orang. Kepada saat kita berangkat ke TKP, dan di TKP benar, ada korban sudah terlumpuk-terlumpuk si badana, dan dibiarkan dari luar ada luka balcok di tempat dan dikubung. Kemudian setelah itu saya melakukan oleh TKP, dibantu dengan inapis polis pombor, dan korban dibawa ke rumah sakit kelamat jati untuk pelaku datang kemungkinan. Benar, dan untuk persoalannya sendiri terkait apa, dan? Untuk info awal di TKP, itu permasalahan terkait dengan gadaikan kendaraan bermotor. Jadi si korban ini menggadaikan kendaraan milik pelaku, di mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan dipertarik dari posnya, karena si pelaku ini dia sebagai penjaga rumah posnya. Dan kendaraan yang digadai oleh korban itu, digadaikan oleh orang lain, tapi tidak ditubus-tubus. Kemudian karena ditanya, tidak pernah jelas jawabannya, dan karena persoal, kemudian dia melakukan pacokan. Untuk pasal yang diterapkan? Untuk pasal yang diterapkan, pasal 338 dan atau 351 ayat 3, Dari Kabupaten Bogor, Arief mengabarkan. Terima kasih telah menonton!